Ya, we can. Baik, nomor satu. Berdasarkan sistem tata nama ganda. Cara penulisan yang benar untuk jenis kelapa yang mana, Nana? Yang C. C apa B? C. 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 Gimana cara nulisnya yang betul itu? Yang kata awal, kurung besar. Terus kata ketua, kurung kecil. Nah. Terus kata ketua, kurung kecil. Ya. Bentar, Naya. Saya ada. Yang depan itu adalah jenis, yang belakang adalah spesies. Jadi, kalau sistem tata nama ganda harus ditulis dua-duanya. Jenis dan spesies. Dengan ciri bagaimana yang depan itu diberi atau diawali dengan huruf kapital. Sedangkan yang belakang tidak. Begitu ya? Ya. Nah, itu namanya binomial nomenklatur. Nah, ini siapa ini Oriza Sativa ini? Siapa yang tahu? Oriza Sativa. Siapa dia? Beras. Beras. Dia adalah padi. Beras. 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 Kalau ini? Cakung. 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 Jadi, yang depan ditulis dengan huruf. Bentar, mix saya ada. Mbak Tanina, anak-anak. Mohon maaf. Jadi, kalau manusia itu adalah homo sapien. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini cara penulisan seperti itu, itu disebut sebagai binomial nomenklatur. Nah, ini adalah kesepakatan para ahli untuk memberikan nama pada masing-masing individu dengan tujuan adalah mempermudah para ahli untuk mempelajarinya. Oke ya? Nanti bisa. Iya, Pak. Lanjut, soal nomor dua. Ditemukan seekor hewan. Ciri-cirinya, kulitnya tertutup, sisik, suhu tubuhnya berubah-ubah, bernafas dengan paru-paru, berkembang biar dengan cara bertelur, dan embryo berkembang di dalam tubuh induknya. Berarti kalau bertelur tapi embryo di dalam itu berarti apa namanya, anak-anak? Ovovipar. Ovovipar. Beda kalau bertelur tapi embryo berkembang di luar, namanya ovipar. Hewan termasuk tersebut di atas berarti siapa? Oh, reptil. 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 Ya, reptil. Nah, seperti ini ya. Ini adalah ciri-ciri reptil. Hewan ini bernafas dengan paru-paru. Kulitnya itu sangat keras, kering, dan bersisi. Kemudian kulitnya juga ditopi oleh zat kapur atau zat gitin seperti kura-kura. Berdarah dingin, artinya berdarah dingin ini apa, anak-anak? Suhunya bagaimana? Bisa diganti ke manusia. Sesuai dengan siapa? Sesuai dengan? Keadaan lingkungannya. Keadaan lingkungannya. Namanya berdarah dingin. Lalu reptil itu tidak bisa menghasilkan panas tubuh sendiri. Makanya dia sering berjemur. Dia berjemur di bawah sinar matahari. Kemudian dia bergerak menggunakan perutnya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Tidak ada. Lanjut nomor tiga. Batang tanaman balsemin direndam dalam larutan eosin. Oke, warna merah. Setelah beberapa lama batang sebut disayat melintang setipis mungkin kemudian dia mati di bawah mikroskop. Jaringan mana yang berwarna merah? Yang nomor dua. Eh, dua. Yang dua. Satu. Tidak ada dua. Apa tiga? Dua. 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 Tidak ada saja eosin ini, kalau nanti terserap di dalam batang, dia akan masuk ke mana? Silem. Silem. Silem, Pak. Silem. Iya, ke Silem. Silem, iya. Yang mana? Tiga. Iya, yang tiga. Silem itu nomor tiga. Tiga. Ya, namanya Silem itu yang nomor tiga. Kalau kamu tahu, misalkan ya di sini, kalau dua itu namanya adalah, ini adalah, loem. Maaf, ini mic-nya panjang, mati hidup, mati hidup ya. Sebentar ini. Jadi, kalau di tengah misalkan ada kambium, maka di berkas pembuluh itu, maka yang luar adalah fluem. Yang dalam adalah Silem. Silem. Seperti itu ya. Jadi, jangan sampai terlalu. Karena yang menyerap air itu adalah bagian Silem, maka bagian yang dalam inilah yang akan menyerapnya, yaitu bagian Silemnya. Berarti nomor tiga ya. Betul apa salah milikmu? Lupa. Oh, lupa. Lupa. Seperti ini ya. Coba kalau nomor satu namanya apa nomor satu ini? Epidermis itu, Pak. Epidermis atau kulit ya. Kalau nomor dua? Plumlem. Kalau nomor tiga? Silem. Silem. Apa? Silem ya. Silem. Silem. Empat? Portek. Apa? Tempulur atau tengah-tengahnya. Lima? Portek. Lima masa kortek. Lima itu di antara Silem dan fluim. Adalah? Kambium. Ada pertanyaan? Nomor lima itu Kambium. Kambium itu ada di antara Silem dan fluim ya. Ingat-ingat itu ya. Jadi nanti EOC-nya yang berwarna merah masuk dalam Silem bagian yang dalam. Seperti yang kita lihat di kabar tersebut. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Lanjut. Perhatikan gambar berikut ini. Akson ditunjukkan oleh nomor berapa? Tiga. Ini sel apa anak-anak? Ini sel apa ini? Neuron. Ini sel neuron atau sel? Saraf. Saraf. Ya. Sel Saraf. Itu ada beberapa bagian. Yang paling penting ada den. Ada dendrit, ada akson. Nah kalau dendrit ini fungsinya untuk apa anak-anak? Menerima rangsang ya. Atau impuls. Kalau akson apa akson? fungsinya. Mana? Meneruskan. Berarti yang mana yang merupakan akson kira-kira? Yang nomor tiga. Nah kenapa? Karena kan arahnya akan ke sini kan ya. Pasti di sini untuk menerima. ya menerima. Menerima. Lalu masuk ke, ini namanya adalah badan sel. Lalu diterus. Diteruskan. Nah maka diteruskan. Nomor tiganya kok ada dua? Ya ini maksudnya tidak usah enggak apa-apa ya. Berarti nomor tiganya yang ini. Berarti jawabannya nomor tiga ya. Kalau di, di, sana kan tidak ada ya. Ini kelihatannya ada di sini. Tapi kalau di soal nomor tiganya ini tidak ada. Kalau tidak salah begitu. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Itu adalah sel saraf ya. Nah ini macam-macamnya sel saraf anak-anak. Ada yang namanya bipolar. Ya, bi itu artinya dua. Ada yang namanya unipolar. Ada yang namanya apa? Multi-polar. Multi-polar. Multi-polar berarti banyak. Ya, ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan ya. Nah, nomor lima. Nomor lima itu jenis-jenis apa? Sel ya. Jenis sel darah putih. Ya. Nah, ingat-ingat. Monosid dan neutrophil. Monosid dan neutrophil. Kalau sel darah putih. Monosid dan neutrophil. Ambo. Ada. Ya, kalau eritrosid itu kan kita tahu ya. Eritrosid itu merupakan sel darah apa, anak-anak? Merah. 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 Demiknya ini ya. Demiknya Pak Enjang ini gangguan terus. Oke, jadi kalau eritrosid itu namanya sel darah merah. Sel darah merah itu bentuknya seperti apa itu? Seperti lempengan ya. Kalau pinggirnya seperti ini. Kalau dilihat dari atas bentuknya seperti donat begini. Dan bagian tengah yang mencekung ya. Nah, jadi seperti itu kalau eritrosid. Ya. Sedangkan kalau leukosid itu jumlahnya atau bentuknya banyak anak-anak. Jadi diingat-ingat. Ya. Kalau trombosid ya hanya kepingan-kepingan darah ya. Trombosid. Ya, jadi kalau trombosid kepingan darah ya seperti itu paling kecil. Kalau eritrosid bentuknya seperti donat tapi yang tengahnya itu mencekung ya. Tidak bolong. Kemudian kalau leukosid jumlahnya banyak. Ya, atau bentuknya banyak. Ada eosinopil, basofil, limposid. Ada dua lagi. Namanya adalah yang paling besar namanya. Yang paling besar itu namanya adalah monosid. Ingat-ingat. Yang paling besar adalah siapa? Monosid. Sedangkan yang lain berarti tinggal dilengkapi ini. Ada monosid, eosinopil, basofil, limposid. Satunya namanya? Neutrofil. Namanya neutrofil. Berarti jawabannya adalah yang neutrofil. Ya. Nah, bagaimana Pak cara mengingatnya? Ya, coba kita buat urutan. Misalkan yang pertama adalah basofil. Kedua, eosinopil. Yang ketiga adalah neutrofil. Yang keempat adalah limposid. Atau limposid. Yang terakhir adalah monosid. Yuk kita buat singkatan biar kamu hafal. Ohlam. Ohlam, Pak. Nah, ini ya. Ben limo. Ben limo. Ben limo. Apa lo, Pak? Ben limo. Ben limo. Apa aja ben limo berarti? Ben limo. Basofil. Basofil. E. Deosinopil. N. Neutrofil. L. Atau li. Liposid. Mo. Monosid. Ada pertanyaan? Tidak. Oh iya, kalau fungsinya sel darah putih itu apa, Nana? Untuk menyerang kuman. Jadi kita akan menyerang kuman. Terus kemudian untuk antibody tubuh kita. Ya, macam-macam. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan fungsinya. Ya, yang paling berperan banyak itu namanya adalah neutropil, Nana. Ini yang harus kamu hafalkan pertama kali. Karena jumlahnya sekitar antara 70 sampai 80 persen ya. Atau 60 sampai 80 persen. Atau 70 persen, 76 ya sebenarnya ya. Antara 60 sampai 70, 76 persen ya. Berarti banyak apa Anda ini? Banyak. Banyak ya. Berarti itu yang nanti ini akan menjadi penyerang utama. Jadi kalau di sepak bola itu, siapa dia itu, neutropil itu? Striker. Striker. Neutropil adalah strikernya kalau leukosid atau sel darah putih. Itu paling banyak adalah neutropil. Itu yang nanti akan menjadi penyerang pertama. Baiklah anak, karena di tempat panjang sudah azan isa. Jadi kita akan apa? Kita akan...